Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, kita ke informasi Emiten. PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK mengantongi pendapatan sebesar 1 juta rupiah dari setiap mobil kendaraan listrik Build Your Dream atau BYD yang masuk ke Indonesia melalui terminal perseroan. Emiten dengan kode saham IPCC ini telah menerima kedatangan mobil listrik BYD ke Indonesia sebanyak 158 unit. PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK mengantongi pendapatan sebesar 1 juta rupiah dari setiap mobil kendaraan listrik Build Your Dream atau BYD yang masuk ke Indonesia melalui terminal perseroan. Dari pendapatan tersebut, Emiten dengan kode saham IPCC ini dapat memperoleh marjin keuntungan sekitar 15 sampai 25 persen. Tarif 1 juta rupiah per kendaraan tersebut berlaku bukan hanya bagi kendaraan listrik, akan tetapi juga kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan demikian, marjin keuntungan yang diperoleh perseroan baik dari kendaraan listrik maupun fosil yang masuk melalui terminal IPCC memperoleh nilai yang sama. Entitas usaha grup Pelindo ini telah telah menerima kedatangan mobil listrik BYD ke Indonesia sebanyak 158 unit. Dengan demikian, Emiten berkodosah IPCC ini berpotensi merauh pendapatan sebesar 158 juta rupiah dari setiap kendaraan mobil listrik BYD yang masuk ke tanah air melalui terminal IPCC. Oleh karena itu, IPCC menyambut positif kehadiran BYD sebagai pendatang baru di industri otomotif. Dan turut bangga karena IPCC terlibat dalam menyukseskan rantai ekspor kendaraan listrik di Indonesia. IPCC konsisten mendukung terobosan pemerintah Indonesia dalam mendatangkan produk otomotif baru dari luar negeri untuk dipasarkan di dalam negeri, terutama kendaraan berbasis tenaga listrik. Sebab pemerintah Indonesia secara resmi telah mendukung untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Pagi sumber adik secara.